Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap umat muslim Toraja Utara Yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Dan segenap umat Islam Asal Toraja di berbagai tempat Di seluruh penjurutan air Bahkan di seluruh belahan dunia Yang sempat mengikuti acara live streaming ini Yang saya sangat banggakan Pengurus besar masjid Besar rantai power Yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Seraya mempersembahkan pujian dan hormat Kehadirat Tuhan diama Esa Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh sukacita Saya ingin menyampaikan Selamat menunaikan Ibadah puasa Semoga Dengan ibadah puasa Dalam suasana Yang Mencekam dunia Dengan adanya virus Corona ini Kita akan tetap Justru lebih kuat Dalam menjalankan ibadah Dalam menjalankan seluruh ajaran-ajaran agama Terutama Terutama Di bulan suci Ramadhan ini Saya Sungguh sangat terharu Bahwa Mungkin untuk pertama kalinya Kita Melaksanakan Ibadah suci Ramadhan Di bulan puasa ini Dengan melakukannya Di rumah Masing-masing Kita Tidak pernah Membayangkan situasi ini Tetapi itulah Takdir yang kita alami Seluruh umat manusia Di belahan Bumi ini Bahwa Situasi ini Tidak pernah disangka-sangka Tidak pernah Terencana Dan Akhirnya Dengan keputusan pemerintah Untuk memindahkan Ibadah-ibadah Seperti ini Dari rumah-rumah ibadah Ke rumah Masing-masing Kiranya itu Akan justru Memperkokoh keimanan Dan kebersamaan Di rumah tangga kita Masing-masing Saya Hadir disini Untuk menyapa Kita semua Saudara-saudaraku Bapak-Ibu Umat Islam Toraja Utara Dan Masyarakat Toraja dimanapun Berada Karena Saya sangat menghormati Kerukunan Beragama Yang telah kita Bina selama ini Yang telah kita Kokohkan selama ini Dalam praktek-praktek Kehidupan kita Sebagai Warga Negara Kita patut Mencatat Bahwa Tidak kurang dari Lima kabupaten Dari Pulau Jawa Datang berkunjung Ke kabupaten kita Kabupaten Toraja Utara Untuk Mempelajari tentang Bagaimana Kerukunan Beragama Kita Untai Dengan penuh Rasanya keluargaan Dalam budaya Kita Di Toraja ini Dan inilah Sebuah Prestasi Yang kita hadapi Yang kita alami Bahwa Kerukunan itu Telah kita Buktikan Telah kita Abdikan Dan menjadi Referensi Bagi beberapa Daerah Di seluruh Penjuru Tanah Air Karena itu Marilah kita Menperkoko Kerukunan ini Justru dengan Suasana Mencekam Virus Korona Kita Satu sama Dengan yang lain Akan semakin Mempererat Hubungan Silaturahmi Hubungan Kekeluargaan Hubungan Kebudayaan Sebagai orang Toraja Dan juga Sebagai bangsa Indonesia Yang terpenting Sekarang adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Mulai Dari Kebijakan Pemerintah Pusat Kebijakan Pemerintah Provinsi Dan juga Kebijakan Di Toraja Utara Di sini Kita Benar-benar Dituntut Untuk Dalam Kehidupan Kesihatan Kita Termasuk Dalam Kegiatan-kegiatan Beribadah Seperti ini Kita Perlu Untuk Mengikuti Protokol Kesehatan Yang sudah Dipersyaratkan Kita Kita Tidak Boleh Melupakan Bahwa Menggunakan Masker Itu adalah Kewajiban Bagi kita Semua Dimanapun Kita Berada Terutama Dalam Kebijakan Kebijakan Kita Masker Adalah Awat Berlindung Dimana Kita Tidak Saling Mempengaruhi Melalui Berbagai Ucapan-ucapan Yang Kemungkinan Bisa Menulari Orang Yang ada Di depan Kita Atau Kita Ditulari Itu Hal Yang penting Yang kedua Kita Juga Dimintakan Dalam Protokol Kesehatan Ini Untuk Selalu Cuci Tangan Setiap Saat Menggunakan Sadu Dengan Air Yang Mengalir Dan Kita Di Toraja Utara Ini Tidak Sulit Dalam Menghadapi Hal Seperti Itu Dan Yang Terpenting Juga Yang Dipersyaratkan Bagi Kita Disini Adalah Kita Selalu Berusaha Untuk Menjaga Jarak Baik Di rumah Baik Di Tempat Dimana Kita Bisa Bertemu Termasuk Dalam Tempat Peribedahan Seperti Di Masjid Sini Kita Harus Konsisten Dengan Protokol Kesehatan Untuk Menjaga Jalan Minimal Satu Meter Satu Dengan Yang Lain Itulah Sebabnya Pemerintah Mencegah Agar Supaya Dalam Sebuah Kerumunan Kerumunan Agar Selalu Dihindari Karena Dalam Kerumunan Itu Tanpa Terasa Kita Selalu Mendekat Satu Dengan Yang Lain Dan Ada Kemungkinan Juga Kita Selalu Mungkin Berpegangan Satu Yang 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 Justru Sangat Berbahaya Bagi Kita Karena Virus Corona Ini Berpindah Dari Tubu Yang Satu Ke Tubu Yang Lain Seseorang Yang Kena Virus Memegang Pintu Memegang Kursi Memegang Meja Dan Kemudian Kita Yang Tidak Kena Virus Memegang Hal Yang Sama Itu Kontak Seperti Itu Adalah Awal Daripada Sebuah Penetrasi Virus Itu Masuk Dalam Diri Kita Jadi Semua Acara-acara Apapun Yang Kita Lakukan Harus Memperhatikan Protokol Kesehatan Seperti Ini Itulah Sebabnya Melalui Forum Komunikasi Forum Kerugunan Umat Beragama Terajak Utara Bersama Dengan Forokopinda Tanggal 17 Maret Yang Lalu Kita Bertemu Bersama-sama Untuk Mensepakati Bahwa Seluruh Kegiatan-kegiatan Peribadahan Kita Yang Biasa Dilakukan Di Rumah-rumah Ibadah Di Masjid Di Gereja Itu Dipindahkan Dari Masjid Gereja Kemudian Ke Rumah Masing-masing Dan Kita Di Toraja Utara Di Sini Saya Sengguh Salud Karena Semua Melakukan Itu Dengan Penuh Keikhlasan Semua Melaksanakan Itu Dengan Penuh Ketulusan Sehingga Terainkanlah Kita Pada Seluruh Peribadahan Yang Dibuat Itu Benar-benar Nyambung Kepada Tuhan Sehingga Kita Semua Selalu Merasa Kedekatan Dengan Tuhan Yang Masjid Hadir Dalam Seluruh Diri Kita Dan Juga Hadir Dalam Seluruh Rumah Tangga Kita Dan Walaupun Biasanya Lain Kurang Afdol Seperti Biasanya Kita Harus Memang Misalnya Di Masjid Sini Kita Lakukan Dengan Kalau Di Rumah Tetapi Karena Ini Situasi Dan Tentangan Yang Memang Benar-benar Mengancam Kita Maka Tanpa Ngurang Itu Kita Juga Bersepul Bahwa Seluruh Organisasi Organisasi Keagamaan Sepakat Seragam Dengan Pemerintah Untuk Melakukan Upaya-upaya Seperti Itu Yaitu Pemindahan Peribadahan Dari Rumah-rumah Ibadah Mesir Dan Gereja Ke Rumah Masing-masing Itu yang kita Alami Saat-saat Seperti ini Dan Setiap Kelompok Keagamaan Setiap Rumah tangga Setiap Orang Yang melakukan Mematuhi Prinsip-prinsip Seperti yang Dibangun oleh Pemerintah Seperti ini Itu adalah Sebuah juga Kepatuhan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Pada dasarnya Pemerintah Berkojiban Melaksanakan Tugas-tugas Yang diemban Dari Tuhan Yang Maha Esa itu Untuk diaktikan Kepada Rakyat Terbayanglah Kita Bagaimana Dengaran-dengaran Seperti Itali Seperti Sepanyol Yang Dalam budaya Mereka Kebersamaan Mereka selalu Bersama-sama Dan apa yang terjadi Kita melihat Dalam berbagai Tempat seperti itu Begitu banyak Korban Dan itulah yang Dimintakan oleh Pemerintah kita Dan Melalui Dibuangkan kita Semuanya Untuk Tidak lagi Mengulangi Kesalahan yang sama Dan kita Mulai Melakukan Kegiatan-kegiatan itu Berdasarkan Protokol Kesehatan Yang diperseratkan Oleh pemerintah Segenap Umat Muslim Toraja Utara Dan Masyarakat Muslim Toraja Utara Dimanapun Mereka berada Di dalam Dan di luar negeri Di Toraja Saat ini Kita semua Kita semua Melihat Bahwa Berbagai Kegiatan-kegiatan Budaya kita Untuk Sementara Waktu Itu Ditunda Tidak Dilaksanakan Begitu juga Dengan Kegiatan-kegiatan Keparawusyataan Kita Sebagai Andalan Kita Dari Toraja Utara Ini Itu Juga Untuk Sementara Waktu Kita Tutup Dan Anak-anak Sekolah Kita Juga Sudah Dipindahkan Tempat Pemerintahannya Dari Sekolah Ke Rumah Masing-masing Apa Yang kita Lihat Saat ini Saya Memandang Bahwa Partisipasi Dari Seluruh Keluarga Dari Seluruh Umat Beragama Mendorong Kegiatan-kegiatan Pendidikan Kita Ini Luar Biasa Guru-guru Juga Umumnya Melakukan Tugas-tugas Monitoring Seperti Dan Itulah Sebabnya Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Melihat Pentingnya Penampahan-penampahan Pembebotan Pembelajaran Melalui Kegiatan-kegiatan Live Streaming Seperti Ini Termasuk Juga Di Dalamnya Kegiatan-kegiatan Untuk Memasukkan Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah-sekolah Unggulan Dengan guru-guru yang Berkualitas itu Untuk Kemudian Kita Masukkan Kedalam Media Sosial Seperti Youtube Dan Berkali-kali Murid-murid Kita Di SD SMP Dan SMA Bisa Memperdalam Mata Pelajaran Yang Dianggap Penting Seperti Itu Dan Karena Itu Saya Melihat Bahwa Apa yang Kita Lakukan Saat Ini Dalam Situasi Normal Nanti Ini Perlu Untuk Kita Tingkatkan Sistem Pembelajaran Melalui Live Streaming Seperti Ini Kemudian Kita Rekam Dan Diputar Berulang-ulang Baik Di TV Kabel Di Tingkat Kita Maupun Kita Masukkan Ke Dalam Media Sosial Selanjutnya Saya Juga Ingin Menyatakan Penghargaan Saya Penghormatan Saya Kepada Umat Muslim Di Teraja Utara Ini Yang Memberikan Peran Dan Partisipasinya Dalam Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kita Semua Terlibat Dan Merasakan Bagaimana Keterlibatan Kita Dalam Melaksanakan Kegiatan Kesiran Kita Dalam Mengikuti Dan Menuntun Seluruh Kelompok-kelompok Kita Rumah tangga Kita Untuk Mengikuti Ketentuan-ketentuan Yang berlaku Dinamika Seperti itu Tumbuh Dan Berkembang Di Teraja Utara Yang Akan Memperkokoh Dan Meyakinkan Kita Bahwa Perjalanan Masa depan Teraja Utara Dengan Landasan Kerugunan Beragamanya Akan Membawa Kita Kepada Sebuah Keyakinan Bahwa Kemajuan Dari saat Ke saat Akan Kita Bisa Raih Di Kabupaten Teraja Utara Ini Saya Juga Ingin Menyampaikan Kepada Kita Semuanya Agar Supaya Setiap Orang Perlu Selalu Menghadirkan Dirinya Sebagai Contoh Dari Satu Dengan Yang Lain Satu Kata Dan Perbuatan Sehingga Kehadiran Kita Sebagai Masyarakat Teraja Itu Bisa Selalu Hadir Menambil Bagian Menurut Bidang Kita Masing-masing Itulah Sebabnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Itu Akan Selalu Diharapkan Kehadirannya Melalui Ibadah Ibadah Yang kita Lakukan Termasuk Dalam Ibadah Kita Di Bulan Suci Ramadhan Ini Kita Sangat Berkeyakinan Bahwa Ridho Dan Kuasa Tuhan Akan Selalu Menyertai Kita Dan Inilah Saatnya Kita Bisa Mengapolasi Semua Perjalanan Kehidupan Itu Karena Saat ini Kita Diberikan Pembelajaran Tuhan Melalui Bencana Virus Corona Ini Untuk Sadar Bahwa Memang Pada Akhirnya Di Atas Segala Galanya Hanya Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Yang Pemegang Seluruh Kedeulatan Kehidupan Ini Mari Kita Laksanakan Ibadah Puasa Ini Dengan Sebaik Baiknya Mari Kita Laksanakan Ibadah Puasa Ini Dengan Penuh Ketekunan Dan Dengan Demikian Kita Akan Bisa Mendapatkan Bagaimana Ridho Dari Tuhan Yang Maha Pengasih Itu Akan Selalu Hadir Di Tengah Kita Membawa Kehidupan Dan Kedamaian Di Toraja Utara Terutama Dalam Menuntun Kegiatan Pembangunan Kita Di Sini Sekali Lagi Kepada Seluruh Umat Islam Di Toraja Utara Dan Umat Terutama Dimanapun Live Streaming Ini Ditangkap Saya In Menyampaikan Sekali Lagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Semoga Dengan Ibadah Puasa Ini Kita Akan Berjalan Lebih Mantap Di Hari Yang Datang Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh